Bagaimana sih caranya menyikapi orang yang jahat banget sama kamu, orang yang zolim banget sama kamu Gimana supaya bisa meredam, mengatasi rasa kesel, rasa jengkel kamu ke dia Jadi gini, kita gak bisa pungkiri memang ada orang-orang yang tak mampu mencari bahagia dengan cara baik-baik Sehingga dia akhirnya menghancurkan bahagia orang lain, mencuri bahagia orang lain Baru kemudian dia merasa seneng gitu Jadi ada orang yang merasa seneng karena melihat orang lain ikutan gak seneng juga sama seperti dia Baru dia merasa adil, kalau gue gak bahagia orang lain juga gak boleh bahagia, adil Dia ingin mencari titik adil itu Nah orang seperti ini kamu gak boleh kesel, malah harus kasihan Kadang kan kita tuh menghadapi orang yang zolim tuh kayak kesannya dia monster, dia besar, dia dibating kita dia kayak serem, dia tuh jahat banget Padahal sebenarnya itu gambaran yang salah Yang kamu harus imajinasikan adalah seseorang yang lemah banget, yang tak mampu bahagia dengan cara baik-baik Yang kemudian ingin orang lain ikutan gak bahagia juga, sama seperti dia supaya adil gitu Kamu harus ngebayangin dia selemah itu, supaya kamu gak benci, gak kesel Di tubuh dia yang besar itu ada tubuh dia yang kecil yang menangis Ada anak kecil yang hampa, kosong Yang dari masa kecil banyak luka batin Lalu dia tumbuh jadi orang yang jarang atau tidak pernah merasa bahagia Dia liat orang lain bahagia tuh kayak iri, kayak dengki Kalau bisa orang lain juga jangan bahagia dong, biar adil dong, ada seperti itu tanpa disadari Walaupun mungkin kamu denger ini mengatakan, oh aku gak gitu kok mas, aku gak bahagia dari kecil Aku banyak luka batin, tapi aku tetap jadi orang baik Kan gak semua orang kayak kamu, kan gak semua orang sekuat kamu Orang-orang lemah tuh banyak, orang-orang yang terluka akhirnya melukai orang lain Nah terhadap orang-orang lemah begini kamu gak boleh benci Mungkin nih kamu bayangin di tubuh dewasa itu ada hati yang jahat Itu imajinasi yang salah Di badan, di tubuh yang kejam itu ada seorang anak, seorang remaja yang tak cukup bahagia dulunya Sudah terlanjur besar badannya, tapi masih belum mengikhlaskan luka-lukanya Lalu tanpa sadar, dia ingin transfer luka batinnya ke orang lain juga Kesimpulannya, orang-orang yang berusaha untuk bikin orang lain ikutan gak bahagia Supaya dia merasa hidup ini adil Terhadap orang seperti itu, kamu bukannya malah harus kesel, tapi harus kasihan Gitu ya, semoga video ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih